Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana? Sudah siap untuk belajar matematika? Ayo dibuka bukunya Langsung aja halaman 39 Jadi halaman 39 dibuka bukunya Kita akan masuk bab baru mengenai faktor dan kelipatan Nah materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah faktor bilangan Apa itu faktor bilangan? Nah untuk memahami apa itu faktor bilangan Di sini kalian perhatikan dulu Ada suatu ilustrasi bagaimana faktor bilangan itu pengertiannya Disimak ya Sudah dibuka kan halaman 39? Oke jadi di sini ada seorang anak bernama Teddy Dia memiliki 4 buah balon Nah balon-balon tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak Gitu Nah sekarang Kalau misalnya Teman yang datang ke rumah Teddy itu ada 4 Maka Teddy akan membagikan 4 balonnya kepada 4 temannya tersebut Nah Tadi kan dibilangin kalau dia ingin membagikannya sama banyak Berarti masing-masing temannya itu mendapat 1 balon Jadi masing-masing temannya mendapat 1 balon Dan habis Berarti kan balonnya ada 4 dikasih ke 4 temannya jadi habis balonnya Nah sekarang Nah sekarang kalau misalnya yang datang itu temannya hanya 2 orang nih yang datang ke rumah Teddy Maka Teddy akan membagikan 4 balonnya kepada 2 temannya Nah biar sama banyak Jadi masing-masing dapat berapa? Dapat 2 Benar Jadi tadi kan Teddy punya 4 balon Nah temannya 2 nih yang datang Maka biar sama banyak itu Masing-masing dapat 2 balon Dapat 2 balon Dan tidak bersisa ya Jadi habis Nah sekarang Kalau yang datang itu temannya hanya ada 3 orang Ada 3 orang nih yang datang ke rumah Teddy Maka Teddy akan membagikan 4 balonnya kepada 3 orang temannya Nah tadi apa tuh? Syaratnya Harus sama banyak Gimana tuh? Biar teman-temannya dapat balonnya sama banyak Berapa jadi dikasihnya? Benar Jadi dikasihnya 1, 1, 1 Jadi setiap temannya dapat 1 balon Tetapi karena temannya hanya ada 3 dan balonnya ada 4 Maka ada sisa 1 balon Yang masih dipegang sama Teddy Gitu Nah sekarang Kalau teman yang datang cuma ada 1 Maka Teddy akan membagikan 4 balonnya langsung semua ke temannya Jadi temannya tersebut ini Dapat 4 balon Dan karena dikasih semua Balonnya jadi tidak ada sisanya Abis kan balonnya Nah kesimpulannya apa nih? Jadi disini ada 4 balon Dibagi ke 4 temannya Dibagi ke 2 temannya Dibagi ke 1 temannya Nah disini ada perbedaan bukan? Ada balon yang habis Maksudnya Teddy tidak dapat balon lagi Jadi udah dikasih semua ke temannya habis Tapi ada juga yang sisa Ya enggak? Ini dia masih ada sisa 1 balon Jadi balonnya masih ada sisanya Walaupun sudah dibagi sama banyak ke temannya Masih ada sisanya Nah dengan perbedaan itu Maka Kita bisa mengidentifikasi Faktor bilangan tersebut Disini kan berarti bilangannya itu 4 Karena Teddy-Teddy megang 4 balon Nah Jika kita mau tahu faktor dari bilangan 4 Maka cari yang habis Jadi yang tidak bersisa Karena jika dia ada sisanya Maka termasuk ke dalam bukan faktor dari angka tersebut Jadi kalau ada sisanya bukan faktor bilangan Tapi tadi kan yang habis itu Itu habis dibagi itu 4, 2, 1 4 temannya, 2 temannya, 1 temannya Habis kan balonnya Nah kalau habis itu berarti Jadi artinya itu Dia itu merupakan faktor dari bilangan 4 Jadi bilangan 4, 2, dan 1 itu faktor dari 4 Jadi syaratnya itu Syaratnya harus habis dibagikan sama banyak Kalau misalnya sudah dibagi sama banyak Tapi masih ada sisanya Berarti dia bukan faktor dari angka tersebut Gitu Jadi kesimpulannya Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis Bilangan tersebut Jadi harus dapat membagi habis Kalau dia ada sisanya Berarti bukan faktor bilangan tersebut Tapi kalau habis berarti itu faktor bilangannya Seperti itu Nah untuk lebih dapat memahami lagi Kerjakan ayo berlatih 2.1 Halaman 40 Ini ada dua nomor Ditulis soalnya, dua-duanya Kerjakan di buku tulis Lalu dikumpulkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!